Salam saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kembali memberikan kesaksian bahwa menuju emosi sehat dewasa rohani adalah sebuah perjalanan harian bersama Tuhan. Saya menemukan ini terjadi bukan satu kejadian saya ketemu sama Tuhan, dan simsalabim saya langsung berubah seperti Kristus, enggak seperti itu. Tapi saya menemukan bahwa pada saat saya silent and isolated di hadapan Tuhan, saya semakin mengenal diri saya. Dan di depan cermin firman Tuhan dan di dalam hadirat roh kudus, saya mengenal diri saya lebih lagi. Dalam kesaksian saya yang pertama kali, saya membagikan dampak latihan ibadah harian sesuai yang Tuhan katakan di 1 Timotius 4 ayat 7-8. Latilah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik dalam hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Setiap hari saya melakukan membangun otot emosi saya dengan menciptakan new habit, di mana saya melakukan praktek silent and solitude sesuai dengan maspur 37E7A. Saya melakukan saya berdiam di hadapan Tuhan dan saya nantikan dia. Nah, kali ini saya mau membagikan kesaksian perjalanan saya bersama Tuhan, tetap diawali dan mengakhiri setiap hari saya melakukan SS setiap hari. Di mana saya semakin mengenal Tuhan dengan kondisi jiwa saya, sampai saat ini masih banyak yang belum saya kenali, masih belum sehat. Contohnya kebutuhan saya diterima, kebutuhan saya dihargai, yang telah saya saksikan waktu dulu bagaimana saya berpikir saya kebutuhan-kebutuhan itu sudah tidak ada lagi. Karena saya pada saat itu benar-benar mengalami kasih Tuhan Yesus. Tapi ternyata itu benar loh, seperti gunung es di mana 90% sepanjang saya jadi orang Kristen nih ceritanya, saya saat ini baru disentuh sama Tuhan, sejak saya memahami apa arti hidup kontemplatif itu. Kondisi emosi saya masih belum sehat semuanya, sampai akhirnya saya bilang saya belum sehat. Masih banyak kelihatan pada waktu saya berinteraksi sehari-hari dengan siapa? Dengan Rapazel Indri, suami saya, dan anak saya di rumah. Saya menemukan di saat saya kerja, saat saya bekerja tuh, saya maunya cepat-cepat. Saya pikirannya mau buru-buru selesai. Saya tuh nggak bisa menikmatin prosesnya, saya maunya akhirnya aja selesai. Dan itu hanya berakibat saya juga jalannya cepat. Dan ngomongnya juga cepat. Itu Tuhan lagi masing proses dalam hidup saya. Dan ini semua sesuai dengan pengkotbah 5 ayat 1 katakan, Tuhan bilang nih sama saya bicara sama saya, menginsafkan saya. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Yang istilah anak-anak nih ya, saya bilang ngegas. Anak-anak penelian tuh ngegas. Ya iya itu, saya ngegas dalam segala hal. Itulah saya tuh saya menemukan dan saya sadar, saya peluk, saya akui. Nah, seperti saudara dan saudari sudah mendengarkan efek kesaksian saya sebelumnya yang pertama, di mana 10 tahun emosi saya tuh sakit sesakitnya. Sesakit-sakitnya. Kalau bisa di ICU udah ya. Dan saya tidak tuh, saya tuh gak sadar sama sekali. Kalau emosi saya sakit parah ya. Sakit tapi gak sadar. Bahkan tanpa saya sadar, sakit saya itu saya kubur dalam-dalam bertahun-tahun selama 43 tahun. Dengan kesibukan saya. Bahkan waktu di pandemi, Bapak Ibu, saya itu sibuknya minta ampun. Karena saya harus berjuang bersama suami saya untuk perekonomian kami yang sangat terpuruk. Saya harus berdiri. Dan saya memakai nih ya, saya setiap hari. Karena saya udah gak sehat emosinya. Saya makan Panadol itu ya, 4-5 tablet per hari. Yang saya sudah sampaikan. Untuk apa sih? Untuk saya menghilangkan rasa sakit kepala saya yang gak bisa hilang setiap hari. Itu luar biasa tuh Tuhan. Waktu itu Tuhan kerja sama saya ya. Jadi Tuhan tuh belum menjadi tempat pelarian saya. Itu saya sadari, Tuhan belum menjadi tempat pelarian saya. Malah saya lari dari Tuhan jauh-jauh gitu loh dengan kesibukan saya. Saya jadi ingat, sama seperti Nabi Yunus. Yang tidak berani menghadapi situasi yang gak enak. Saya juga gak berani. Saya takut menghadapi situasi yang gak enak. Yang bertahun-tahun saya abaikan. Sama seperti Nabi Yunus. Dia melarikan diri jauh-jauh dari hadapan Tuhan. Untuk ngapain? Me time. Yang kita kenal me time. Dia ngapain tuh me time-nya sih Nabi Yunus? Dia ke pantai Barcelona loh. Saudara-saudara sekalian. Dia itu adanya di Sepanyol. Nah kalau di Alkitab dikatakan itu di Tarsis tuh. Jadi dia me time di Tarsis. Dia menolak kehidupannya yang gak enak. Nah Tuhan akhirnya mengirimkan ikan besar. Untuk menelam Nabi Yunus. Dan di dalam perut ikan. Itulah Nabi Yunus berdoa kepada Tuhan alanya. Alias dia bertobat. Nah pertobatan Nabi Yunus juga sama-sama saya. Saya itu disadari sama Tuhan. Saya hanya bertobat sama Tuhan. Saya berbalik kepada Tuhan. Yang dituntun oleh Apostle Indri. Melalui pengajaran emosi sehat dewasa rohani. Atau yang kita kenal dalam bahasa Inggris. Emotionality, healthy spirituality. Sekarang secara fisik nih. Secara fisik saya. Saya udah bebas dari migren. Jadi SS itu. Silent and Solitude. Bener-bener membawa saya. Kedalam hadirat Allah. Dalam keseharian saya. Bukan mingguan. Hari minggu datang ke gereja. Setiap hari itu Tuhan bawa. Hadirat saya ngalamin hadirat Tuhan dalam kehidupan saya sehari-hari. Dimana setiap hari saya berdiam di hadapan Tuhan. Itu ternyata saya senang memberikan space. Kepada Tuhan. Untuk bekerja di dalam jiwa saya yang sakit bertahun-tahun. Sakit loh. Untuk mengerjakan perubahan ini perubahannya progresif. Dari hari ke hari di dalam batin saya. Tuhan kerjakan. Tuhan sembuhkan pelan-pelan. Saya sih mau cepat-cepat. Tapi Tuhan pelan-pelan. Dan yang luar biasa. Cinta saya sama Tuhan kembali membara. Itu luar biasa sekali ya. Cinta itu yang mati. Yang dingin kembali membara di hati saya. Inilah yang membuat saya kagum. Bagaimana Tuhan Yesus itu tuh cinta banget. Cintanya kental banget sama ala Bapak. Karena dari mana saya tahu. Seperti yang di Markus 1 ayat 35 katakan. Pagi-pagi benar. Waktu masih gelap. Dia bangun dan pergi keluar. Dia pergi ke tempat yang sunyi. Dan berdoa di sana. Wow, 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 wow. Saya mau meniru total gaya hidup Yesus. Karena saya gak kayak begini. Hidupnya buru-buru kan. Kenapa? Agar hidup saya itu bertumbuh erat. Dan intim sebagai anak Allah. Yang telah diadopsi. Karena saya telah diadopsi. Melalui roh anaknya. Kedalam warga Allah. Di dalam hati saya. Bisa berseduloh sekarang. Ya Aba. Ya Bapak. Wow, itu luar biasa sekali ya. Saya bukan lagi anak yatim. Ya tuh. Saya anak yang dikasih sama ala Bapak saya. Dan yang satu saya tahu. Bukti saya betul-betul mengalami apa arti menjadi anak Allah. Rasa takut akan manusia hilang. Karena takut itu membawa jerat loh. Saya hidup bertahun-tahun takut sama orang. Dan saya akibatnya mudah sekali tertolak. Tertolak sama siapa? Sama otoritas. Seperti siapa? Orang tua. Pasar Indri. Dan suami saya. Dan itu saya hidupi selama 10 tahun. Saya hidup mencekam. Sehari-hari. Hari ini saya bisa bersaksi loh. Kasih Allah yang melenyapkan ketakutan itu semua. Firman Tuhan dikatakan 1 Yohanes 4. Ayat 18. Yang saya sudah tahu dari dulu. Tapi itu cuma stop di pikiran saya. Tapi kali ini saya ngalamin. 1 Yohanes 4. Ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan loh. Kasih yang sempurna menyelenyapkan ketakutan. Sebab di dalam ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut. Dia tidak sempurna di dalam kasih. Saya sangat meresapi firman ini. Dan firman ini berbicara kepada saya. Sekarang saya mulai mengerti. Apa itu relax. Bahkan pada saat saya duduk hari ini. Saya ngalamin. Saya belajar. Relax. Dalam membangun hubungan kembali dengan otoritas. Dan bisa menikmati menjadi tim kerja. Kepemimpinan di gereja generasi apostolik. Bukan lagi suatu kerja. Bukan suatu tegas. Bukan lagi suatu pembuktian. Untuk saya mendapat penerimaan. Karena kenapa? Step 1 perjalanan menuju emosi sehat, dewasa, norah, rohani. Kuncinya adalah. Saya sadar diri. Seperti saudara-saudari ketahui. Saya penuh ketakutan. Lapar akan penerimaan dan pengakuan. Karena saya temukan diri saya. Identitas saya. Apa yang saya lakukan. Apa yang orang pikirkan dan apa yang orang katakan. Buat saya. Saya begitu takut orang ngomong sama apa mengenai saya. Saya berusaha sempurna untuk apapun yang saya lakukan. Dan itu sangat beban. Itu sangat beban buat saya. Di jiwa saya sangat terbebani dengan itu semua. Inilah manusia palsu saya yang saya kenakan. Puluhan tahun, saudara-saudara. Puluhan tahun. Sehingga saya menjadi Kristen yang tidak bisa menikmatin. Bahkan orang dunia lebih nikmat kali ya. Tapi saya jadi orang Kristen enggak. Enggak nikmatin. Saya terbeban berat. Enggak ada suka cita. Enggak ada damai jatuh ala. Hidup pakai topeng. Wah kalau bilang bukan satu topeng. Berlapis-lapis saya topengnya. Agar apa sih saya mendapatkan penerimaan dari orang. Saya sadari hidup dengan memakai manusia lama sangat capek banget. Dan perlahan-lahan mematikan dan melumpuhkan saya sebagai anak Tuhan. Saat ini saya baru tahu bagaimana menjadi anak Allah. Tahu bagaimana menjadi anak Allah itu seperti apa. Sehingga saya bisa relax. Karena saya hidup dalam ketegangan. Pada saat membuat kesalahan saya bisa ketawa. Enggak harus tertuduh. Karena saya enggak sembunan. Saya bukan Tuhan. Saya memeluk. Saya adalah manusia. Saya bukan Tuhan. Tidak perlu saya enggak perubuktiin apa-apa untuk mendapat penerimaan dan pengakuan. Inilah manusia baru yang saya kenakan. Praise God. Praise God. Allah Bapak sayang banget sama saya. Saya mengalami kelegaan. Kebebasan dari Tuhan. Day by day. Bukan hari Minggu ya ke gereja. Day by day. Dan proses penjalan iman menuju emosi yang sehat. Dewasa Rohani. Itu sama-sama tagline di GGA saat ini. Itu bukan tagline yang dibuat supaya keren-kerenan ya. Enggak. Tagline ada menanggalkan. Manusia lama. Pasu saya. Dan mengenakan manusia baru saya. Yang sejati. Untuk diubahkan serupa gambaran Kristus. Day by day. Bukan satu hari lu. Day by day. Sesuai dengan Efesos 4. Ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu. Kau menanggalkan manusia lama. Yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu diperbarui dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di musim baru ini. Saya mulai mengenakan manusia baru saya. Dengan ciri-ciri saya bisa relax ya. Enggak langsung relax ya 100 persen ya. Proses. Proses progresif. Saya bisa relax. Saya bisa ikut training hidup di bawah surga terbuka oleh Pastor Jeff. Dan saya menemukan bahwa saya bisa melatih panca indera saya loh. Untuk mendengar suara Tuhan. Saya bisa menyampaikan suara Tuhan ke jiwa-jiwa yang membutuhkan mendengar suara Tuhan. Saya bisa pagi-pagi digerakin. Eh ayo Nenny kamu WhatsApp. Saya bisa WhatsApp. Dan waktu saya WhatsApp. Jiwa-jiwa ini. Saya bisa bilang Tuhan bicara sama saya. Apa yang terjadi dengan orang ini. Bukan lagi suatu tugas ya untuk WhatsApp gitu. Enggak ada lagi. Dulu kayak begitu. Tapi selitakan ternyata Tuhan bicara untuk jiwa ini. Saya bisa nyampaikan pesan Tuhan untuk jiwa ini. Dan dia sampai bilang. Kok bisa tahu ya ci? Dia bilang Tuhan sayang sama kamu. Dan itu saya sangat amazed. Bagaimana Tuhan pakai saya untuk memberi tahan kemerdekaan buat jiwa-jiwa. Yang tetepkan terbelenggu dengan beban berat kehidupan ini. Wah saya sangat berharga loh. Waktu saya lakukan ini. Bukan karena untuk membuktikan saya sangat berharga. Saya terharu. Saya bisa jadi saluran berkat. Kasihnya Tuhan untuk jiwa-jiwa ini. Dan tidak saja saya menjadi saluran berkat. Suatu malam kami sedang makan dengan Pastor Jeb. Dengan semua Pastor ini. Semua tim kemimpinan. Di malam itu Pastor Jeb mulai mendoakan. Kami satu-satu yang sakit. Waktu itu saya kondisinya lagi sakit ya pinggul saya. Tapi saya berpikir ah udahlah gak usah minta doain. Udah kasihan Pastor Jeb udah kemaleman gitu kan ya. Ya udah saya diem aja gitu. Terus akhirnya Pastor Jeb bilang tiba-tiba. Siapa di sini yang kakinya pendek? Nah waktu disampaikan gitu saya bingung. Kaki pendek. Terus kakinya pendek maksudnya siapa yang kakinya panjang sebelah gitu. Maksudnya Pastor Jeb. Terus saya pikir loh dalam hati saya? Enggak lah. Enggak panjang sebelah. Terus tapi dibilang Pastor Jeb. Ayo cek cek cek. Akhirnya saya cek juga deh saya cek. Enggak kok aman gitu loh. Karena waktu itu yang sakit adalah pinggul sebelah kiri saya. Yaudah saya abaikan itu aja. Terus sampai akhirnya berlangsung. Kami tetap berbicara satu sama lain Pastor Jeb. Terus mendoakan beberapa teman-teman saya waktu itu. Tiba-tiba suami saya digerakkan Tuhan. Dia angkat tangan. Dia bilang Pastor Jeb. Boleh enggak doain istri saya katanya gitu. Kenapa Pastor Jeb bilang? Itu pinggulnya sakit. Pastor Jeb bilang langsung begini. Loh tadi kan saya sudah bilang siapa yang kakinya panjang sebelah. Waktu beliau ngomong seperti itu saya masih bingung. Dan tapi saya hanya merendahkan diri hati saya. Waktu dipanggil Pastor Jeb saya datang gitu. Untuk didoakan. Saya pikir pinggulnya saya kan. Tapi Pastor Jeb tiba-tiba minta saya duduk. Terus dia ukur kaki saya. Dan saya masih bingung loh kenapa saya kakinya diukur gitu loh. Dan ternyata suami sendiri saya lihat. Di videoin tuh. Ternyata kaki saya saudara-saudara pendek sebelah. Panjang sebelah. Saya enggak tahu loh kaki saya panjang sebelah loh. Tapi Tuhan tahu. Itu bukti dia mengasihi saya loh. Dan Tuhan juga mengasihi saudara-saudari. Semua. Dia enggak beda-bedain orang ya. Dan saya doakan. Dan kami semua di tempat itu melihat. Bagaimana kreatif miracle terjadi. Kaki saya yang. Kaki saya tuh jadi sama panjang. Pada saat Pastor Jeb berkata. Pemerintah untuk kaki saya bertungguh. Sampai Pastor Jeb itu bilang. Sampai lihat. Sama belum sama. Sampainya udah stop. Kalau enggak kaki saya panjang terus. Luar biasa. Tuhan kerjaya. Tuhan luar biasa deh. Segala pujian kemuliaan buat dia. Dan pada saat itu juga Pastor Jeb saya berdiri. Dan pinggul saya hilang. Sakitnya seketika saya bangun. Saya bangun. Hih sembuh loh. Sembuh loh. Itu luar biasa. Tuhan luar biasa kerja dalam kehidupan saya. Kenapa sih? Mengelalui kesaksian saya berjalan. Melalui proses. Perjalan imam menuju emosi sehat. Dewa Sarwani. Saya mengalami banyak kesaksian mujijat dari Tuhan. Bapak Ibu mendengar kesaksian saya. Kenapa dia mau memberikan itu semua. Untuk dia membuktikan. Bahwa Allah Bapak kita. Allah yang mengasihi kita anak-anaknya tanpa syarat. Dia begitu mengasihi kita. Tinggal kita mau enggak berikan ruang. Buat Tuhan. Untuk izinkan dia mengasihi kita. Saya luar biasa sekali ya. Belihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan saya. Dan hari ini saya mau ajak saudara semua. Adik-adik semua di sini. Anak-anak yuk. Ignite. Izinkan Tuhan. Berkerja dalam kehidupan kita semua anak-anaknya. Beri ruang. Buat Tuhan bisa bekerja di dalam batin kita yang sakit. Yang babak belur. Karena kehidupan yang enggak enak. Dan izinkan. Izinkan dan terima undangan dari Tuhan. Untuk setiap hari kita berada bersama dia. Dan menikmati perjalanan bersama Tuhan. Bersama Tuhan. Menikmati perjalanan bersama Tuhan. Berduaan. Just the two of us. Dan kita akan lihat. Hidup kita diubahkan dari hari ke hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.